Hai assalamualaikum jadi bertemu lagi kita pada kali ini hari ini aku mau cita pasal kereta lah aksesori paling penting adalah tayar Oke nantaran terpenting cara kita memilih tayar kadang-kadang apabila kita pergi ke kedai tayar kita cakap 6 tukar tayar Oke kemudian guna kedai pekerja tuh cakap dia akan tanya satu ya size Oke kita akan sebut size kemudian lebar 185 Oke cemtulah Oke jadi kita sebenarnya tidak mau ditipu semasa membeli tayar kadang-kadang kita dapat tayar expired tau jadi untuk menghilangkan daripada terbeli tayar expired marilah kita sama-sama belajar mengenai tayar kenderaan kita jadi ayo kita mengalami tayar kenderaan kita Jom pekerja jadi guys ini adalah tayar kereta jadi sekarang kita belajar mengenai kot-kot yang ada di kereta ini jadi guys saya terangkan beberapa kot-kot pertama kita belajar mengenai bingung ini semua orang setahun ini ini 185 adalah lebar tayar lebar dari sini ke sini ke dalam 185 cm Oke kemudian 60 60 dari sini ke sini tegur tinggi kemudian armi untuk kredier kemudian 14 adalah untuk saya strip di sini saya sering di sini 14 kemudian 82 ini adalah hat maksimum hat maksimum untuk berat dan Hedge ini adalah hat kelajuan Oke sesetengah kereta yang ini uruf Hedge ini bermakna hat kelajuan hat kelajuan bagi uruf Hedge adalah 120 km sejam Oke mungkin ada kereta yang lain Oke ada gengguan sebentar tadi jadi saya akan terangkan Oke ada tayar-tayar yang lain mungkin ada yang uruf S atau uruf T ada uruf U ada uruf V ada uruf Z W dengan Y Oke untuk S ala 180 km sejam di 160 km sejam U 200 km sejam untuk W 220 untuk Z 240 untuk W 270 dan untuk Y 300 km sejam uruf Hedge kita kemudian apabila kita membeli kita mau mengetahui bila ketahun kereta diantar ini dibuat Oke ini macam nih Oke disini dah tahun nomor disini nih adalah menghormkumi minggu dan tahun tahun minggu ke-28 tahun 2018 Oke minggu ke-28 tahun 2018 sekarang tahun sekarang tahun 2020 Oke kita beli putar harga yang asal 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 kita jadi kita membeli tayar ini harus berhati-hati kita masih mengataui mengenai minggu dan tahun ya minggu 28 tahun 2018 jadi ada kata tayar ini sudah setahun tempoh ya macam sekarang tahun 2020 nekata disini adalah nomor 19 ataupun tahun 2019 bermakna kalian boleh minta 20 persen diskaun untuk harga tayar sebenarnya oke andai kata disini 2018 kita yang dibuat 2018 dan kita beli pada tahun 2000 bermakna tahun 2020 bermakna tahun ini sudah dibuat selama dua tahun tapi belum dibeli bermakna kamu boleh minta lah diskaun 40 persen macam tuh oke andai kata disini nomor 2017 sekarang tahun 2020 bermakna setel tiga tahun bukan bermakna kamu pulih lagi minta kurang lagi diskaun 60 peratus diskaun kalau 44 tahun begitu selepas ini jam disini 2016 kamu boleh minta 80 persen diskaun andai kata oke sekarang 2020 tapi disini 2015 jadi kamu boleh minta saya lah itu tayar pasal tayar ini expired 5 tahun apabila sudah 2015 sekarang ke 2015 sekarang ke 2020 bermakna sudah lima tahun kamu minta setelah tayar ini supaya sudah itu bahwa jangan dibeli Oke ataupun kalau kamu jadi sebagai peringatan nah kan oke kamu harus berjaga dengan nomor kalau kamu pergi membeli minta nomor di belakangnya macam ini Minggu 28-2018 oke jadi kalau boleh nomor di belakang ini ikutlah tahun dan macam tahunnya kamu tahun 2020 kan bermakna disini pun kalau kamu tidak lagi beli nomor 20 di belakang baru kamu tidak beli beli tayar jangan sampai ditipu pulih orang bilang pulih peniaga kereta tayar di pun orang bilang tayar ini kita harus paham oke pasal keselamatan dan kita pengendaraan pengendara kereta adalah lebih tayar Oke kalau melihat maksimum kelajuan pun sangat berbahaya macam nih Edge jadi kita masih mau tahu lah orang bilang terbuat sedikit mengenai tayar jadi guys kalau ada info-info mengenai tayar kongsi-kongsi kandah disini supaya kita lebih tahu jadi setakat ini inilah saja yang saya beri kongsikan untuk tetapan kita semua jadi kepada kalau kamu rasa benar-benar bermanfaat jadi kamu say-say kepada pengundang-pengundang kendaraan yang lain kawan-kawan selamatkan saudara-saudara saya bisa oke jangan mudah ditipu oleh kedai pengeluaran kedai menjual tayar oke jadi sekian saja untuk kali ini Assalamualaikum bye bye